Puncak harus balik libur Natal dan Tahun Baru terjadi kemarin di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Jumlah penerbangan mencapai 877 penerbangan, naik dari hari biasa sebanyak 400 penerbangan. Dengan jumlah penumpang yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta meningkat hingga 82.000 penumpang. Berikut laporan Armalina dan Herdian Syah dari Bandara Soekarno-Hatta. Ya, pemirsa 3 Januari 2021 atau hari Minggu dipredisi menjadi arus balik libur Natal dan juga Tahun Baru. Dan untuk di Bandara Soekarno-Hatta, ini kami belum melihat adanya penumpukan penumpang sejak pagi hingga Minggu Malam maksud kami. Namun memang terlihat dari Terminal 2 kedatangan ini banyak penumpang yang baru atur landing dari pesawat dan selesai berlibur dari libur Natal dan juga Tahun Baru kemarin. Ada kenaikan yang cukup signifikan untuk penerbangan selama masa pandemi COVID-19 di mana sebelumnya selama masa pandemi untuk penerbangan pesawat ini biasanya hanya 400 penerbangan. Namun saat libur Natal dan juga Tahun Baru ini mencapai 877 penerbangan pesawat perharinya. Salah satunya adalah ini aturan yang diberlakukan adalah untuk masyarakat yang akan melakukan berlibur antar wilayah. Ini mereka harus memiliki surat bebas COVID-19 berupa dari rapi tes antigen yang hanya berlaku 3 hari saja. Hari ini mereka sudah mulai kembali ke Jakarta untuk melakukan aktivitas setelah berlibur pada Natal dan juga Tahun Baru kemarin. Dari Tangerang, Armalina, Herdian, Syahayus melaporkan.